Assalamualaikum sahabat, Abu Hurairah pingsan ketika meriwayatkan hadis. Syafi' al-Ashbuhi berkata, Aku mendatangi Abu Hurairah ketika beliau sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah. Lalu aku berkata, Aku meminta kepadamu memberitahukanku hadit yang engkau dengar dari Rasulullah. Beliau berkata, Demi Allah, aku akan memberitahumu sebuah hadit yang benar-benar aku dengar dari Rasulullah, belum sempat memberitahuku, beliau menangis sampai pingsan. Setelah sadar, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, Sesungguhnya orang yang paling dahulu terlalap api neraka ada tiga golongan, orang alim atau orang yang suka membaca Al-Quran, pedagang, dan orang yang berjihad. Mereka melakukan amalan mereka dengan ria dan sumah, tidak memurnikan niatnya kepada Allah. Allah memasukkan mereka sebelum orang lain masuk neraka. HR Tirmidzi. Terima kasih.